Kabupaten Batanghari setiap tahunnya terus mengalami peningkatan kasus AIDS dan tuberkulosis. Sedikitnya terdata sebanyak 81 kasus AIDS dan 219 kasus penderita tuberkulosis yang tersebar di 8 kecamatan dalam Kabupaten Batanghari. Penyebaran kasus penderita AIDS dan tuberkulosis di Kabupaten Batanghari terbilang tinggi. Sejauh ini, Dinas Kesehatan Batanghari mencatat sebanyak 81 kasus penderita AIDS dan 219 kasus penderita tuberkulosis di tahun 2023. Nurjali, Kapit P2P Dinas Kesehatan Batanghari menjelaskan penyebaran kasus AIDS dan tuberkulosis di Batanghari setiap tahunnya terbilang tinggi dan mengalami peningkatan. Selain itu, untuk penderita AIDS di Batanghari sengaja disembunyikan identitasnya. Namun, penyebaran AIDS dijelaskan Nurjali bisa saja akibat pergaulan bebas maupun penggunaan jarum suntik yang bersamaan. Nurjali menargetkan penyebaran AIDS dan tuberkulosis di Batanghari terus diupayakan agar dapat tidak bertambah penyebarannya. Minimal dapat memutus mata rantai penyebaran. Untuk Batanghari sampai hari ini memang masih terjatuh adanya kasus HIV-AIDS kurang lebih 81 orang yang terpapar itu. Dan untuk TB-nya sendiri, untuk di tahun 2023 sudah 219 kasus. Semakin hari itu ada semakin meningkat. Kalau kita melihat trend kasusnya itu ada peningkatan. Ini yang harus kita sama-sama kita waspadai dan sama-sama kita tidak lanjuti. Penyebaran AIDS Untuk HIV-AIDS ini mungkin mudah-mudahan ya tidak terjadi penambahan kasus harapannya seperti itu. Kalau ditanya penyebarannya dari mana itu bisa datang dari mana saja namanya penyakit. Nurjali optimis setelah melakukan sosialisasi yang menggandeng asosiasi kesehatan perwakilan Jambi dapat menekan angka penyebaran AIDS dan tuberkulosis serta menargetkan di tahun 2030 penderitaan AIDS dan tuberkulosis dapat ditekan. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.